Aku gak suka Sari Roti Aduh, maaf ya kok Sponsor Jangan nangis dong Kelipet Kelipet 103,1 FM di Aus Radio Bandung 101,2 FM di Aus Radio Bali Karena kenapa ya Gak apa-apa kok Iya, karena kita hari ini Suka ngobrol aja gitu Dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi Dengan musisi kedua di Aus Closive Kalau tadi kita udah sama Omar on Mambos Sekarang sudah ada Andrea Tanzi Ini cakep-cakep gini Pantesan aja lu ngambil Tempat yang disini, Mo Enggak, emang jatah gue Yaudah tukeran deh Tukeran deh Bisa aja Bisa aja Tapi gimana kabarnya? Ini panggilnya Andrea Aku dipanggilnya Andy 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 kick Bukan dong Andy dong Aduh mau kesana tadi saya Gak nunggu lagi Gimana kabarnya? Baik-baik aja guys Alhamdulillah Kita takutnya tuh baik-baik aja I'm fine, I'm fine Ngincet Kadang-kadang ngomong aja sih Aman kok baik-baik aja Padahal ada maksud gitu ya Tapi beneran baik kan? Baik sih Ada stres sedikitnya mungkin ya Aku kan lagi absen kuliah Lagi ancur Tapi kamu katanya semester lima ya? Sebagai aku yang udah berpengalaman di semester lima Emang semester lima tuh paling ininya Paling hektiknya Paling naik-naiknya sih Dan bahkan kebanyakan temen-temen gue itu pada berhentinya di semester lima Jadi emang challenge untuk semester lima tuh emang seberat itu Jadi kayak pertengahan gitu loh Lu mau lanjut Mau lanjut sisa dua tahun lagi Mau mundur lu udah ngabisin dua tahun jadi bingung gitu Oh Baru tau kan lu Makanya suka buka Twitter Buka makanya kan gue ada tiga Oh iya bener juga sih Tapi lu semester berapa? Semester lima sama Kita seumuran lu aja yang tua Ini parah banget Umur hanyalah angka Wih deh Tapi Kita mau jadi kuat Kita mau jadi kuat Tapi kita akan bacain fakta-fakta unik soal Andy Namanya Selalu banyak ini ya Banyak fakta uniknya Betul Masuk nominasi Emmy Awards 2023 sebagai artis solo-sol R&B terbaik Nah gimana rasanya? Bener tapi bener? Bener Katanya pengumuman dua hari lagi Tanggal 8 kan? Tanggal 8 Makanya gue bolos Ada izinnya? Iya Belosnya seminggu tadi Oh Persiapan 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 lain Amin Tapi itu gimana perasaan kamu bisa masuk nominasi? Jujur gak berekspektasi sih Aku terkejut ya Karena Ini kan single perdana aku yang masuk Amin nominasi itu Dan aku juga mungkin aku itu pendatang baru ya Jadi agak ini banget sih kayak agak minder sama artis-artis yang lain yang ada di kategori aku yang udah ngeluarin album udah ngeluarin single-single gitu-gitu Kalo kan baru single kedua nih sekarang mungkin agak ini sih nervous gara-gara itu sih Tapi emang kayak gitu tapi udah bagus banget kalo udah masuk ke nominasi Berarti kan banyak orang juga yang mendengarkan Betul Arianya bagus Konfresi juga dong boleh tepuk tangannya dong Luar biasa Dan ini ada fakta uniknya Ini juga gue juga bingung Kok bisa sih gak suka roti? Oh iya Kok bisa sih? Kok bisa Jadi aku itu gak suka sebenernya bukan roti sih Lebih ke aku gak suka sari roti Aduh maaf ya kalo seorang seorang Kenapa? Enggak karena kayak gak suka aja gitu loh Apa ya? Rotinya lembab gitu loh Aku lebih suka yang kayak roti toast gitu Lebih ini apa roti yang dari Perancis tuh? Baget Baget-baget Baget tuh terlalu kerasi menurut gue Apa ya berarti ya? Kerosong Kerosong enak sih Roti cane-cane Eh cane enak banget Cane enak banget Pernah nyobain roti mariam gak? Enggak pernah Itu roti kayak roti cane gitu Tapi kalo roti cane kan pake gulai Nah kalo ini tuh pake meses, pake keju Enak banget Pernah roti hadut gak? 2000 soalnya Ada lagi yang enak Hoka Hoka Itu ekspetnya lama Hoka 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 itu ada Oh iya Itu apa ya? Roti Roti Itu enak Roti Enggak baru tau info Aku tuh suka roti Aku bahkan aku lebih suka kalo misalkan makan roti Daripada makan nasi sebenernya Oh iya Jadi kamu makan ayam pake roti gitu? Enggak Bener sih Bener sih Kasalah sih Kasalah sih Iya bener loh Iya gitu Enggak maksudnya kan Eh tapi bisa juga Bisa juga Burger kan roti deh Oh iya Bener Bener Eh apa Oh iya Nih 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 Karakter favorit Andy ini Buzz Lightyear Dan pengen punya mainan yang life size Satu banding satu Wah Berarti yang gede itu Iya Berarti bukan Buzz Lightyear itu Apa itu? Buzz Lightyear Itu gede sih Karena emang gede Itu gede Enggak tapi kan kalo satu banding satu kan Buzz Lightyear kalo di game kan cuma segitu Ya beli satu banding satunya udah segitu Bener gak aku? Bener sih Iya kan? Berarti salah Enggak ngerti juga sih aku Kalian ngomongin apa ya? Iya Iya Tapi aku suka banget Buzz Lightyear Kenapa? Kenapa suka Buzz Lightyear? Karena aku itu suka banget film Toy Story ya Sangat nostalgic bagi aku Betul Mungkin nostalgic bagi kita semua yang nonton Toy Story ya Dan Buzz Lightyear itu karakter favorit aku Jadi menama aku kan Andy Ada karakter Andy juga Betul Iya gitu Aku pikir kamu malah sukanya sama Andy Karena nama kamu Andy Enggak Kan nama aku Andrea ya Disingkatinnya jadinya Andy Oh Terus Aku itu selalu bilang Kayak abisanya kalo aku perkenalkan diri aku kan Aku selalu bilang nama aku Andy Terus orang biasanya bilang Andy mana ya Andy atau Andy Toy Story gitu Jadi aku ngaitin lagunya dengan nama aku gitu loh Infinity and Beyond Oh ini Infinity and Beyond Berarti dari Toy Story kan ada empat Nah paling suka Toy Story berapa? Susah sih itu Aku paling suka Toy Story yang Yang ini yang ada lotso nya Itu keberapa ya? Ketiga Ketiga ya? Lotso Oh udah lima? Oh udah lima? Wow Aku juga gak tau Sumpah Udah lima sih Baru tau loh Baru udah lima Berarti yang ketiga kan yang ada lotso nya Yang ke Pantai Oh iya 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 Gak tau gue soalnya Gue gak nonton Toy Story Iya Gak pernah nonton Pernah nonton Tapi kayak yang cuman yang pertama doang Gue kurang terlalu suka dengan film-film Disney Oh kenapa tuh? Kenapa? Personal ini Wah soalnya Apa ya? Terlalu kartun aja Untuk gue yang udah dewasa Emang hal itu kartun ya? By the way? Enggak buat anak-anak aja Buat gue yang udah dewasa Oh oke Hidupnya emang udah indah sih Soalnya enggak Kalau misalkan gue nonton kartun kayak gitu Kan berarti Ada sesuatu hal keinginan gue Untuk kayak Milikin barang-barangnya Nah gue tuh gak terbiasa Gue tuh bukan kolektor Kayak gitu jadinya kayak Kalau dulu gue pernah nonton Eh enggak Baca komik Death Note Oh Death Note Anime Anime Tapi dia gak mau nonton anime Hah? Gak suka anime juga? Iya gue gak nonton Lu suka nonton apa sih? Makasih udah speak up ya Action gue suka Oh action Terus kayak Apa ya? Sky-fi Sky-fi gitu Sci-fi Itu Itu gue juga suka Gue gak terlalu suka yang Ini lah terlalu anak kecil Anime enggak? Enggak 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 Soalnya abang gue Ini Abang gue tuh Enim banget Dia dulu Sampai rambutnya Sasuke Wibu ya Wibu Jarang mandi lagi kan Kata gue Jadi gue tuh Mendapat gambaran jelek Dari abang gue Makanya gue gak jadi gak suka Yang gantungnya kan disini Masuk ya Masuk Oke Gak Gak masuk kamera Oh iya bener Tapi kamu juga nonton anime Nonton Tuh nonton Etek konta itu nonton Nonton dong Berarti season 4 sekarang udah nonton Aku udah baca manganya sampe abis sih Jadi aku gak pernah nonton lagi sebelumnya Eh tapi kamu nih ya Fun fact Kamu lebih suka membaca Atau nonton film Jujur aku sekarang-sekarang ya Lebih suka nonton sih Lebih suka nonton? Apalagi anime ya Karena kalau dari manganya itu kayak Aku biasanya harusnya bacanya dari bajakan website gitu Jadi Terima kasih udah speaker Jujur banget ya Andi Terima kasih udah speaker ya Jadi aku itu biasanya ada buffering-bufferingnya dan segala macam Dan males gitu ya Tapi kalau film itu langsung ada animasinya bagus gitu kan Smooth gitu loh ya Jadi aku lebih suka nonton sih sekarang gitu Nonton apa berarti kalau sekarang? Aku Aku recently aku nonton Netflix Apa Gadis Kretek tau gak? Oh tau Yang menangannya Dian Sastro ya? Iya yang Dian Sastro Aryo Bayu Itu yang nyob Apa? Rokok bukan sih? Iya Oh itu emang bagus katanya? Katanya bagus Bagus banget cuy Aku belum sempet nonton Soalnya aku lagi nonton Young Sheldon Nah kalau aku lagi mau namatin One Piece ya Udah 800 episode nih Wah gila sih itu Dari seribu itu Lu mending kata gue ya Saran gue ikutin kata Anton Apa? Itu yang One Piece Dua menit Dua menit Tau gak? Di Youtube ada tau? Hah? Episode 1 sampai Sampai 1080 Dalam dua menit Dalam dua menit Jadi dicepetin sama orang Itu doang Cuma dua menit Iya dua menit doang Keren-keren Yang keliatan apanya ya? Hikmannya Yang keliatan hilal Betul Yaudah deh kalau kayak gitu Kita mau ngobrolin masalah single terbakar Betul Kita mau ngucapin selamat Single terbarunya Infinity and Beyond Infinity and Beyond Dan itu tuh Bener-bener ternyata Dari karakter bass laki Betul Bener Kenapa? Karena aku Suka sama filmnya Dan Kebetulan nama aku itu Andy Oke Lucu gak sih Kalau lagu aku itu Based on Nama aku gitu loh Oh Jadi waktu itu aku kayak Kepikiran aja Lucu gak sih Kalau aku bikin lagu tentang bass lakir Nama aku Andy Kan bass lakir mainan aku Iya Jadi kayak gitu sih Konsepnya Tapi ini menceritakan Tentang bass lakirnya kah Atau gak? Enggak sih Lebih ke Masalah hubungan Gimana ya? Ada apa sih Cerita-cerita Cerita-cerita Tapi bukan masalah juga sih Lebih ke Jadi ada pesan Yang aku ingin Capekan Lewat lagu ini Jadi Menurut aku ya Kalau setiap hubungan itu You gotta have Apa You gotta be With your best friend gitu loh Kayak orang yang Lo trust banget Dan Lo cinta banget Dan lo bisa Ngomong apa aja Lo bisa Mereka gak bakal Disappoint you Nangis Terus Ya Kayak gitu sih Kan ada lirik di lagunya ya Can you catch me if I fall down Jadi lebih ke Kamu bisa gak sih Nangkep aku kalau aku jatuh Kayak gitu Kan bass lakir kan Hero Astronaut Tapi bass lakir tuh Ada salah satu Apa ya Karakter yang Dia suka menolong kan Betul Bener-bener Bener Emang gak Gak nanggap bercanda kok Gak gue takutnya lo nganggap gue bercanda Aku serius banget sih Iya-iya Tapi Sebenernya Ini berarti kisah nyata Iya Buat 9-1-1-nya yang lagi meeting Siapa tau lagi Emang ini yang 9-1-1-nya 9-1-1 aku yang sebenernya lagi meeting Lagi meeting Tapi lagu ini emang buat dia Menggeceng dulu nih Harusnya iya sih Oh Jadi pengen ini ya Moi kayak gitu Moi lo kalau misalkan suka sama seseorang bikin karya Jangan bikin hura-hura moi Aduh Maaf nanti bikin karya lah Oke Abisin ya Iya Abisin ya aman Kayak gitu Gitu Berarti ini single kedua Dan baru aku di Youtube tuh baru liat baru ada lirik videonya Bakalan ada konsep musik videonya kah? Ada nanti Kayaknya bakal keluar minggu depan atau minggu gini loh Oh Udah ada Berarti ini konsepnya juga kayak Toy Story-toy story gitu atau enggak? Iya kayak space vibes Kayak luar angkasa Terus ada buzz like hernya Ada Kayak luar angkasa Ngebaknya jago Ngebak dong zodiacnya apa dong? Kalau yang kayak gini-gini Guess my zodiac Kamu air sign? Tidak Tidak Oh bukan air sign? Water sign? Iya Pisces Tidak Aqua Aqua itu air sign? Oh salah salah Oh saya emang gak disitu sih Tunggu 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 Water sign tuh apa aja sih? Eh gimana enggak? Ada yang sangat jelas Water sign Leo Api Oh cancer? Iya Oh Pantesan dia buat lagu Kenapa emang? Karena kalau cancer tuh suka sama seseorang Dia tuh penyayang banget Jadi dia akan merayak Kalau ibaratkan Nadine Abiza yang semua aku dirayakan Cancer kayak gitu Jadi dia tuh bakal kayak Pokoknya orang yang bakal disayang tuh bakal dispesialin banget Makanya lu kalau nyari pacar tuh cancer Iya Beneran ini Suka Enggak udah ada Udah ada pacar Amin ya doain Amin doain ya bang Doain ya Nah kita bakal nanyanya Apa yang pengen kamu sampaikan ke ozerers pendengar kamu Atau apa yang kamu harapin ketika ngedengerin lagu Infinite and Beyond? Hmm aku sih menurut aku ini gara-gara produksi lagunya itu sangat berat Dan apa agak unik ya mungkin Karena lebih banyak elektronik Elektronik Unsur-unsur elektronik lah ya Mungkin aku pengen kalian lebih nyalain di speaker kenceng-kenceng Karena kalian bisa ngerasain base sama atmosfernya itu Aku soalnya coba bikin lagu ini itu ada Apa kayak feeling kalian lagi di luar angkasa gitu Jadi Listen to Wow Kita nanti bakal dengerin barang-barang Tapi gak mau sendiri sama gue juga udah dengerin dan lagunya enak banget Enak banget itu Congratulations Luar biasa Sokuit ada nanya-nanya Sebenernya yang pengen gue tanya Tadi kan udah sempet nih Kayak dikasih tau ini tuh tentang Percintaan kau dan dia Aku cinta kau dan dia Iya bener-bener Tapi ini gak Kalau misalkan temen-temen kamu Orang terdekat kamu Pas nanya kayak gitu Mereka tuh udah demak-nebak gitu Atau ada yang sampe ngomong kayak Lagunya relate juga lu sama gue Dan akhirnya kayak Lu sama dia tuh kayak ngobrol gitu Oh iya demi apa jadi curhat gitu Pernah gak? Pernah sih Tapi bukan lagu ini ya Mungkin lagu yang kemarin Yang uneasy Karena banyak masalah hubungan yang Beneran masalah hubungan aku Di jaman itu gitu Pas aku nulis lagunya Itu sih elemen-elemen Kalo bikin lagu tuh Ngetrigger orangnya itu kan Betul Hati-hati Terima kasih Bagaimana aja pamit Dari awas tadi kita udah seru-seruan juga Betul Tapi boleh dong ajakin Ozers Yang di rumah Atau di jalan Untuk nge-request lagu kamu Hai Ozers Jadi aku pengen minta kalian request Lagu aku yang baru ini Infinity and Beyond Atau lagu aku yang kemarin Uneasy Please dengerin lagu aku Di semua digital streaming platform Sekarang udah bisa diakses Dimana-mana Follow me throughout my music journey Thank you guys Terakhir Terakhir Karena kita anaknya masa depan banget Karena masa lalu Biarlah masa lalu Pengennya goals kamu terdekat apa tuh Goals terdekat aku ya Atau yang terjauh Kamu apa-apa jawab spontan aja Menang Ami Amin Kita amin kan Amin 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 Bener sih 8 November loh Dua hari lagi Dua hari lagi loh Dua hari lagi Bisa di vote-vote gitu gak sih Enggak Enggak ke penonton sih Lebih ke orang disitunya gak sih Gak tau ya Gak tau sih Mungkin-mungkin ke bagian-bagian tertentunya Tapi gak publik vote gitu Gak apa-apa Tapi kita tetap support Semoga menang Amin juga Amin Keren banget Dan juga tentunya terima kasih Andy Sudah mempunyai main kelas radio Bandung Habis ini kita bakalan denger langsung Nyanyi Infinity NBA Oke Udah siap? Siap gak ya? Gak siap sih Oh bercanda Gak siap sih Gak siap sih Gak siap sih Gak siap sih